Pemirsa sejumlah kendaraan terjungkal dan terperosok di Jalan Nasional Lintas Sumatra. Kondisi jalan yang dikenal dengan jalur tengkorak itu rusak parah dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Sebuah kendaraan melintas di Jalan Nasional Lintas Sumatra di Desa Batu Jomba, Tapanuli Selatan. Kondisi jalan yang rusak membuat mobil ini terjungkal. Kejadian yang terkam kamera warga ini viral di media sosial. Beruntung, supir dan kernet selamat dan hanya mengalami luka ringan. Meski berstatus jalan nasional, warga yang melintas di jalan ini harus berjuang keras untuk melewati jalur yang dikenal dengan jalur tengkorak. Seperti pengemudi truk ini yang berusaha mengendalikan kendaraan yang dikemudikan meski akhirnya harus menyerah. Sejumlah kejadian diabadikan warga untuk mendapat perhatian pemerintah, namun perbaikan hanya sebatas tambal sulam. Dan warga kini harus kembali bertaruh nyawa saat melintas di jalur tengkorak. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, AI News, melaporkan.